Selasa sore warga Komplek Kurnia 9, Gang Musdalipah, Jalan Parit Demang, Kecamatan Pontianak Selatan dihebohkan dengan laporan wanita muda meninggal di kontrakannya. Korban bernama Gustiari Niwijaya berusia 30 tahun, warga menjalin Kabupaten Landak ini ditemukan meninggal di dalam kamar mandi dengan keadaan tanpa busana oleh rekan prianya yang bersama-sama korban ada di kontrakan. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi penyebab kematian korban. Informasi awal bahwa almarhuman jatuh di kamar mandi. Namun demikian, warga juga melaporkan kepada kita bahwa diduga ada ketidakwajaran ataupun kejanggalan atas meninggalnya almarhuman. Nah, karena kita turun ke TKP, kita cek di TKP dan memang betul adanya ditemukan bahwa ada warga yang meninggal dunia dan saat ini akan kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan penyebab. Ketua RT setempat mengatakan bahwa korban memang tinggal sendiri di kontrakan tersebut sejak 3 tahun lalu. Saya mengatakan bahwa dia sendiri. Karena dia sendiri, saya bilang, ada kawan nggak? Ada ketidakwajaran. Saya nggak di sini kan? Pas nggak lama, sekitar 10 minit, bapak yang datang, belum meninggal. Saya di sini, korban. Korban sudah lama tinggal di sini? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun tinggal di sini. Polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban, namun berdasarkan keterangan saksi, hingga setelah sasore korban masih terlihat beraktifitas di kontrakannya. Setelah dilakukan olah TKP, zanasa korban dibawa ke rumah sakit Sudarso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi mengetahui penyebab pasti kematian. Anugra Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.